Rafael Alun Trisambodo, ayah dari terdakwa kasus penganiayaan Mario Dandi menyatakan bahwa ia tidak bersedia membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban penganiayaan anaknya David Ozora. Pernyataan tersebut disampaikan Rafael Alun melalui pesan tertulis yang dibacakan oleh kuasa hukum Mario Dandi saat persidangan lanjutan kasus penganiayaan David di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Juli 2023. Ada pun besaran restitusi yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terhadap korban David yakni sebesar 120 miliar rupiah. Total 120 miliar rupiah tersebut terdiri dari tiga komponen yakni ganti rugi atas kehilangan kekayaan, kemudian ganti rugi biaya perawatan medis atau psikologis, serta penderitaan David yang mengalami diffuse axonal injury atau cedera otak sangat berat. Rafael Alun kemudian menjelaskan alasannya menolak membayarkan restitusi untuk korban David Ozora. Mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan itu menyebut, restitusi untuk David akan ditanggung sendiri oleh anaknya Mario Dandi sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Rafael, karena Mario Dandi sudah masuk usia dewasa, maka dapat bertanggung jawab sendiri untuk membayar restitusi korban. Rafael mengungkap di awal kejadian, dia hendak membantu menanggung biaya pengobatan David yang mengalami koma akibat penganiayaan yang dilakukan putranya. Namun saat ini kondisi keuangannya tidak sanggup untuk membayar biaya restitusi yang mencapai 120 miliar rupiah tersebut. Sejumlah aset kekayaan Rafael Alun saat ini disita oleh KPK. Kemudian sejumlah rekeningnya juga diblokir oleh PPATK berkaitan dengan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun. Harta-harta tidak wajar mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan itu terungkap buntut dari penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi.